Ketua DPD Partai Gerindra, Jawa Timur, sekaligus alumni pergerakan mahasiswa Islam Indonesia tahun 1996 hingga 1997 Anwar Sadat, mengandiri pelatihan di kadar lanjut PMII Pro Belinggo Raya. Data sebagai salah satu pemateri, Gus Sadat berpesan, alumni PMII harus menjadi bagian pemimpin baik di pemerintahan maupun swasta. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pro Belinggo Raya bergelar pelatihan kader lanjut di Gedung Serbaguna Balai UPT Sumbar Daya Kelautan dan Perikanan Kota Pro Belinggo. Pelatihan kader tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Gerindra, Jawa Timur, Anwar Sadat yang juga merupakan kader PMII periode 1996 hingga 1997 Timur pelatihan kali ini adalah Ijtihad PMII dalam keberpihakan pada rakyat diikuti puluhan kader baik anggota PMII maupun alumni PMII. Datang sebagai salah satu pemateri, Gus Sadat, sahabat anak kerapnya, meminta PMII Pro Belinggo Raya optimis dalam penyeragaman organisasi di bawah Naungan Nahdlatul Ulama. Di era seperti sekarang ini, sudah seharusnya kader PMII mampu menjadi pemimpin. Jiwa kritis dan memberikan masukan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, diperlukan semua kader PMII, khususnya di Pro Belinggo Raya. Jiwa tersebut agar PMII semakin disegani di dalam organisasi kebahasiswaan. Pertama di era sekarang ya, di mana kader PMII haruslah menjadi pelopor, ada penguatan, akhirnya harus senawal jamaah, harus terlibat secara aktif dalam proses bagaimana mengisi kemerdekaan, dan bagaimana menawarkan gagasan-gagasan. Karena mereka ini kan mahasiswa. Mahasiswa itu adalah insan akademis, aktor yang harus bergerak secara intelektual. Dan oleh kata itu, maka yang kita harapkan mereka bisa menawarkan satu gagasan-gagasan ide-ide yang kreatif untuk bagaimana agar di dalam mengelola kemerdekaan. Terutama juga kepada sendir-sendirannya yang sekarang berada di kekuasaan. Kita bisa memberikan second opinion gagasan ide sebagai landasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan polisi-polisi yang terguna untuk masyarakat luas. Adwar Sadat, yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini menambahkan, jika ada kader PMI yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau DPRD harus didukung penuh.